Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Isa alaihi salam adalah Nabi yang diturunkan hanya untuk kaum Bani Israel sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran وَرَسُولَنْ إِلَىٰ بَنِيْسَرَيْلِ dan sebagai Rasul kepada Bani Israel dan ternyata Nabi Isa juga Nabi terakhir yang diturunkan untuk kaum Bani Israel karena setelah beliau tidak ada lagi Nabi yang datang di tengah-tengah mereka disebabkan oleh segala macam kedurhakaan dan pelanggaran kaum Bani Israel yang menyebabkan Allah SWT murka dan mengutuk mereka maka kenabian kemudian beralih kepada keturunan Bani Ismail yaitu dengan diturunkannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum Arab kehidupan Nabi Isa dari sejak kelahirannya hingga kemudian menghilang dipenuhi oleh berbagai kontroversi yang tiada berkesudahan hingga saat ini setidaknya ada dua pendapat berbeda mengenai akhir kehidupan beliau pendapat yang pertama meyakini bahwa Nabi Isa dari mulai lahirnya 2000 tahun yang lalu hingga saat ini masih hidup saat ini beliau ada di langit dan di akhir zaman nanti akan turun untuk mengajak manusia bertobat pendapat yang kedua meyakini bahwa Nabi Isa sudah wafat karena tidak ada orang yang luput dari hukum kematian begitu juga dengan Nabi Isa tidak mungkin hidup hingga ribuan tahun lamanya untuk memahami kedua perbedaan pendapat tersebut berikut ini penjelasan singkatnya keyakinan Nabi Isa masih hidup di langit hingga saat ini dan di akhir zaman akan turun lagi berawal dari cerita upaya pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel terhadap Nabi Isa diyakini bahwa Nabi Isa saat dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel untuk dibunuh dia diselamatkan oleh Allah dengan cara dinaikan ke langit sementara yang ditangkap oleh kaum Bani Israel adalah Judas Iskariot salah satu murid Nabi Isa sendiri yang berkhianat dia itulah yang kemudian disalib oleh orang-orang Bani Israel Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan cara dinaikan ke langit dan nanti di akhir zaman akan diturunkan lagi salah satu dalil yang mendasari keyakinan ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 157 dan 158 Auzubillahiminasyaitanirrajim wa qawlihim idna patalnal masihah Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum wa innaladhin akhtalafu fihi lafi syakim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adad wa ma qataluhu yakinan dan ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa ibn Maryam rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mematikannya di atas salib akan tetapi ia disamarkan kepada mereka seperti telah mati di atas salib dan sesungguhnya orang-orang yang berselisi dalam hal ini miscaya ada dalam keraguan tentang ini mereka tidak mempunyai pengetahuan yang pasti tentang ini melainkan menurut dugaan dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin bahkan Allah telah mengangkatnya kepadanya dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana bukan hanya sebagian umat Islam yang meyakini Nabi Isa masih hidup hingga saat ini umat Nasrani pun meyakini hal yang sama walaupun kronologinya ada perbedaan tapi pada intinya sama bahwa Nabi Isa masih hidup saat ini ada di samping kanan Tuhan Bapak di surga dan di akhir zaman nanti akan turun untuk mengandili umat manusia dan masih hidup dan akan turunnya Nabi Isa merupakan salah satu keyakinan penting dalam agama Nasrani mengenai keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup di langit hingga saat ini Profesor Quray Shihab yang bersumber dari republika.co.id mengatakan bahwa keyakinan Nabi Isa yang kini masih hidup di langit bukanlah suatu kewajiban untuk mempercayainya memang ada ulama yang berpendapat demikian berdasarkan pemahaman mereka tentang arti dari Quran Surah An-Nisa ayat 167-158 tadi serta beberapa hadith yang berkaitan dengan kenaikan Isa Al-Masih dan akan turunnya kelak menjelang kiamat tetapi hadith-hadith tersebut walaupun banyak kesemuanya bermuara pada dua orang saja yang keduanya bekas penganut agama Kristen yaitu Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Mundabbi tidak sedikit ulama yang menilai bahwa informasi mereka tentang kehidupan Nabi Isa di langit dan bakal turunnya kegelak pada hakikatnya bersumber dari sisa kepercayaan kedua perawi hadith-hadith itu ada pun maksud Nabi Isa diangkat bukan dalam arti diangkat fisiknya tetapi diangkat derajatnya ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka yang meyakini Nabi Isa telah wafat didasarkan atas dalil-dalil Al-Quran dan keterangan-keterangan lainnya Pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidak pernah aku mengatakan kepada mereka selain apa yang telah kau perintahkan kepadaku yaitu beribadahlah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka akan tetapi setelah engkau wafatkan aku maka engkau lah yang menjadi pengawas atas mereka dan engkau adalah saksi atas segala sesuatu keadaan umat Nasrani yang saat ini telah menyukutukan Allah Ta'ala bukan lagi menjadi tanggung jawab Nabi Isa karena Nabi Isa tidak ada di tengah-tengah mereka dengan kata lain bahwa Nabi Isa telah wafat Ayat yang kedua Ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara wajar dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku dan akan membersihkan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamu kemudian kepada akulah kamu kembali lalu aku akan menghakimi di antaramu tentang apa yang kamu berselisihkan menjelaskan kalimat ini mutawafiqa ibn abbas perdalhoan mengartikan ini mumituka yang artinya sungguh aku akan mematikan engkau kemudian tentang kata rofa'ah atau mengangkat kemudian kata rofi'uka mengangkat engkau terdapat keterangan tentang makna kata tersebut Apabila seorang abdi atau hamba merendahkan hatinya maka Allah meninggikan derajatnya hingga langit yang ketujuh Ayat yang ketiga Al-Masih ibn Maryam itu tidak lain melainkan seorang rasul sesungguhnya telah berlalu atau wafat rasul-rasul sebelumnya dan ibunya adalah seorang yang benar keduanya dahulu makan-makan kemudian Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal Nabi Isa pun tidak terkecuali dari ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam ayat-ayat tadi yaitu ketika beliau hidup di dunia ini beliau harus makan dan sekarang terbukti bahwa beliau sudah tidak makan lagi dengan demikian artinya beliau sudah wafat Ayat yang keempat وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدَ خَلَدْ مُقَبْلِهُ الرَّسُولُ Dan Muhammad tiada lain melainkan seorang rasul sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya Dalam kamus bahasa Arab lisanul Arab terdapat keterangan tentang kata khola atau kholat yang artinya berlalu Kholafulanun idha mata Si Anu dikatakan telah berlalu apabila ia sudah wafat Maka maksud ayat tadi jelas sekali menyatakan bahwa semua Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad semuanya sudah wafat Termasuk Nabi Isa alaihissalam Ayat yang kelima Kholafiha tahyawna wa fihha tamutuna wa minha tukhroju Di dalamnya atau di bumilah kamu akan hidup dan di dalamnya pula kamu akan mati dan daripadanya lah kamu dikeluarkan Menurut sunnah dan hukum Allah Ta'ala yang tertera di dalam ayat ini manusia hidup di bumi dan mati di bumi ini juga Manusia tidak dapat hidup di luar bumi ini tanpa udara dari bumi Maka dengan demikian yang menurut ayat ini terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat Ayat yang ke enam Dan dia menjadikan aku Nabi Isa sebagai orang yang diberkati dimana saja aku berada dan dia memerintahkan kepada aku solat dan zakat selama aku hidup Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Isa agar selama beliau hidup beliau harus menjadikan solat dan membayar zakat Sedangkan sekarang ini beliau tidak lagi membayar zakat Maka dengan demikian menurut ayat ini terbukti bahwa beliau Mata Nabi Isa alaihissalam sudah wafat Ayat yang ke tujuh Kami tidak memperkenankan seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad untuk hidup kekal Maka jika engkau mati lalu apakah mereka akan hidup untuk selama-lamanya Nabi Muhammad SAW telah wafat berdasarkan ayat ini tidak mungkin bagi seseorang Atau Nabi lain selain beliau SAW dapat hidup kekal termasuk Nabi Isa alaihissalam Kemudian keterangan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Isa ibn Maryam usianya 120 tahun Kemudian Jika Musa dan Isa masih hidup maka mereka harus mengikuti aku Masih banyak keterangan-keterangan lainnya yang membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat Dan sudah bareng tentu tidak akan turun lagi ke dunia Jika benar seperti itu lalu bagaimana dengan keyakinan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman Silahkan simak jawabannya di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh